Saya tuh gak tau kenapa sekarang ini tuh kasihan banget sama Anies Baswedan. Suaranya turun terus dan koalisi yang mengusung dia yaitu koalisi perubahan itu berpotensi hancur berantakan seperti halnya koalisi Indonesia Bersatu yang dulu digagas oleh Golkar, P3, dan PAN. Panas, Anies bisa hancur di kandangnya sendiri? Tapi, sesumber Ganjar Pranowo bakal menang telak di Pilpres 2024. PDIP yakin, dulu tilgada DKI aja kami menangkan Ahok di kandang Rizik Sihab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bakri di channel media 45. Hal ini mengatakan bahwa nanti Jogja datang akan menangin semua. Gimana tuh, Mas? Itu kan gak ada sejarahnya. Sejarahnya gimana? Nanti kalau aku ngomong, aduh, bosol itu kan gitu ya, kalian seneng. Yang kayak gini, kalau menyantur pakel lain, kan aku tidak. Ya, logikanya sih, partai mana yang mau kalah dalam event Pilpres 5 tahun sekali ini. Dalam iklim demokrasi, Pilpres itu mahal banget biayanya. Belanja kampanye sekelas Pilpres itu angkanya bisa diangka triliunan rupiah. Dan para pengusaha-pengusaha besar di belakang para calon, pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun, dan potensi kalahnya juga besar. PDI Perjalanan itu gampang. Titas sudah diturunkan, pasti kita akan berhasil. Itu loh. Untuk pemenangan ini, dua putra-putrinya Bumika pun diturunkan. Mbak Puan berada pada posisi nanti berkuajuan membentuk tim nasional. Pemenangan. Mas Nanan memonitor seluruh gerakan. Artinya, itu ibu all out. Nah, kalau kami-kami ini kan Korea-Korea ini, ya pasti all out juga lah. Pasti all out juga. Jadi nggak usah khawatir. Kalau hari ini mungkin pergerakan kepartiannya belum penuh. Mungkin, belum penuh. Tapi untuk membuat on fire sebuah pertempuran, pengalaman kami, itu lima putra-putra sudah selesai. Ketua Badan Pemenangan Pamilu atau Bapilu PDI Perjuangan Bambang Pacul Huryanto yakin kalau Ganjar Pranowo bisa menang di Pilpres 2024. Sebagai kader partai, Pacul menyatakan tunduk dan taat pada titah ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal yang sama ketika bicara soal elektabilitas Ganjar yang saat ini belum terkerek melesat melewati Prabowo Subianto. Pacul menilai saat ini, dua anak kandung Megawati diturunkan langsung untuk mengawal kemenangan Ganjar. Menurutnya, tantangan untuk mengerek elektabilitas masih punya waktu. Ia juga menegaskan kalau partainya akan melakukan survei di awal Agustus nanti untuk melihat beta potensi kemenangan di beberapa daerah. Pacul menambahkan saat ini ia tak gentar dengan pemerintahan capres lain yang dinilai sudah mulai bergerak. Akan tetapi, yang paling menentukan kemenangan adalah pertarungan di darat. Ia menyebut contoh paling nyata saat ia ikut bertarung mendukung pemenangan Ahok di Pilkada 2017. Saat itu, tantangan sangat berat. Akan tetapi, berkat kerja keras tim di lapangan, di TPS Habib Rizik saja, Ahok bisa menang di dua kali pemilihan. Jadi artinya, mau bagaimanapun faktor di media sosial soal isu apapun itu yang menyangkut soal Ganjar, faktor pengalaman dan rekam jejak yang positif akan menjadi faktor utama kemenangan Ganjar. Terlebih, elektabilitas Ganjar masih menduduki peringkat tertinggi. Belum lagi, adanya faktor Presiden Joko Widodo yang akan dijadikan penentu kemenangan Ganjar. Bisa jadi, suara Ganjar akan menang dan memiliki suara tertinggi di wilayah TPS Rumah Anis Baswedan. Selain itu, PDIP memberikan kita kebebasan di dalam berekspresi dan tidak sampai ada penculikan ketika saya mengkritik PDIP. Seburuk-buruknya partai ini di dalam kader-kadernya, yang katanya ada yang kurang ajar dan gak sopan sama orang tua, setidaknya iklim demokrasi terjaga dengan sangat baik. Berbeda ketika di Orde Baru, Megawati gak mungkin menjadi orang yang memberikan ruang kembali kepada mereka yang dulu pernah berkuasa. Sehingga, Megawati Soekaro Putri memberikan dukungan dan menyampaikan capres Ganjar Pranowo dalam konteks ini. Gak mungkin ibu Megawati memberikan dukungannya kepada capres yang suka berbohong dan ternyata punya afiliasi dengan pengacau belakangan ini ketahuan. Gak mungkin partai itu bisa bekerja sama kembali dengan PDIP. PDIP adalah partai Wong Cilik, yang sejelek apapun tetap harus melanjutkan kepemimpinan dan estafetnya pada tahun 2024 dan seterusnya. Ganjar Pranowo adalah sosok yang terbaik dan dia adalah anak bangsa yang membangun negara ini dan akan mensukseskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Jangan sampai orang ini dihilangkan. Ganjar Pranowo harus mendapatkan kesempatan untuk memimpin negara ini agar demokrasi itu mendengar bukan menculik. Kalau menculik itu namanya otoriter dan pengacau. Jangan kasih ruang kepada pengacau dan penculik, apalagi mereka yang tangannya masih berdarah-darah dengan kekelaman masa lalu yang mereka kerjakan dan mereka dalangi. Kesimpulan dalam video ini adalah, politik selalu dinamis. Tak ada idealisme yang melekat dalam politik, hanya realisme yang dilakukan sesuai kondisi masyarakat, partai, kebijakan publik, dan lain-lain. Jadi soal kemenangan kita serahkan kepada masyarakat, karena hak pilih suara mutlak berada di tangan rakyat. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten, konsisten turun. Bukannya untung, malah buntung. Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bagri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cowapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau. Semua partai berpikir seperti itu. Termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu, kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan, yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama dua periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang, dalam sisi finansial, itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar. Jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat, kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para layan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu, hanya partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan khas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Pahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Dini Siregar secara telah menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah kini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Dini Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan masa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering. Atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi dusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarah ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh. Yang mana jika dikalkulasi juga habis seratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan masa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies. Bukannya untung, malah buntung. Udah keluar duit banyak, tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68 persen. Turun jauh dari sebelumnya 73 persen. Sedangkan yang paling tinggi adalah Gangjar Pranowo dengan angka 82 persen dan Prabowo 80 persen. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya, publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama. Tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah. Apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berhutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot? Tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin? Ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam icaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang Pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang Pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, Bobusuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silahkan tanya ke Anies saja.